Bismillahirrahmanirrahim Beliau ini termasuk orang yang perhatian besar kepada kerabat dan para istri Rasulullah SAW Yang menjamin kehidupan umul mu'minin, keluarga nabi itu adalah salah satunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf Beliau pernah menjual tanah kepada Sayyidina Uthman seharga 40 ribu dinar 170 kilogram emas, duitnya itu Kemudian beliau bagi-bagi itu, harta itu Ini bukan gram-graman, ini kilogram, 170 kilogram Bagikan kepada orang-orang fakir dari Bani Zuhroh, kaum muslimin, serta umul mu'minin Ketika itu ada yang diberikan kepada Sayyidina Aisyah Kemudian ditanya oleh beliau, siapa yang ngasih ini? Yang ngasih adalah Abdurrahman Kemudian Aisyah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda Tidak ada yang bersimpati kepada kalian sepeninggalku kecuali orang-orang yang sobar Sobirun Ini Abdurrahman termasuk ini, orang-orang sobar Orang sobar ini Pahalanya orang-orang sobar ini tidak ada hitungannya Maka Allah nanti akan meminumi Sayyidina Abdurrahman bin Auf Dari mata air salsabil di surga Itu yang ada di surah Ada mata air yang namanya salsabil Abdurrahman bin Auf diberitakan Akan diminumi dari sini Lah orang gini kok disebut sebagai merangkak masuk surga gimana? Terima kasih